Pernahkah Anda membaca kitab suci dengan narasi sejarah? Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Ketika Musa berada di Mesir, mayoritas kitab Torah itu settingnya sejarah Mesir. Makanya kira-kira, Musa lahir di Mesir. Itu namanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Thailand kira-kira. Enggak lah, pakai bahasa yang laku di zaman itu. Tapi orang kita membaca kitab suci itu kan biasanya hanya normatif. Maka dinamakan Musa. Karena apa dinamakan Musa? Karena dari dalam air ini telah diambil anak itu. Nah itu bahasa apa itu? Bahasa yang berlaku di zaman Musa itu kan ada dua. Bahasa orang Mesir kuno namanya hurufnya itu huruf hieroglip. Dan bahasa Ibrani karena orang Ibrani menjadi bangsa Buddha di situ. Tidak mungkin pakai bahasa Arab, tidak mungkin pakai bahasa Thailand. Iya kan? Nah ini kalau kita membaca kitab secara-sejarah. Maka nama Musa itu pasti bukan bahasa Arab. Moshe. Karena bahasa Arab belum ada waktu itu kan. Moshe itu bahasa apa? Kalau bukan bahasa Mesir kuno, ya bahasa Ibrani. Kira-kira seperti itu. Nah, dulu sebelum penemuan arkeologi. Orang itu membaca kitab hanya normatif saja. Normatif itu pesan moralnya apa, yang ditekankan di situ apa, dalam kehidupan sehari-hari, moralitas yang dikembangkan seperti apa. Tapi, setelah ditemukan arkeologi, ilmu yang berbicara tentang kekurba kalaan. Itu datangnya sangat terlambat. Tahun 1799. Ini arkeologi kitab suci ini. Ada seorang obsir Napoleon Gunaparte ketika dia menginjakkan kaki di Mesir. Ditemukan sebuah batu yang prasasti. Batu bertulis. Yang terdiri dari tiga bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa Hiroblip. Bahasa Mesir kuno yang dipakai di kuih-kuh Firon. Bahasa kuno yang dipakai di kuih-kuh Raja. Yang kedua bahasa Demotik. Demos itu artinya apa? Rakyat. Maka demokrasi artinya kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demotik itu huruf Mesir kuno yang dipakai untuk rakyat kebanyakan. Dan yang terakhir bahasa Yunani. Karena orang Mesir sudah tidak tahu yang namanya bahasa Mesir kuno. Yang tidak ada orang bisa membaca. Sampai kemudian ada seorang sejarawan. Seorang etnolog. Yang kemudian memberikan berita ini di masyarakat barat. Khususnya di Perancis. Lalu ada seorang pemuda katolik. Namanya Francis Cempulion. Ini luarnya masih belasan tahun. Masih 18 tahun kalau tidak salah. Mendengar pengumuman bahwa akan ada delegasi yang diberangkatkan ke Mesir untuk melihat penemuan batu Rosetta. Sangat terkenal namanya Rosetta Stone. Kenapa? Karena ditemukan di desa Rasid di wilayah Mesir. Cempulion ini berangkat. Tapi memang ketika dia masih usia belasan tahun. Dia sudah menguasai bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Aramaik. Umur masih 18 tahun. Nah, dia berangkatlah dia ke Mesir. Dia tidak bisa mengerti kira-kira apa yang dilakukan ketika dia harus melihat batu ini. Batu prasasti ini. Jadi akal dia jalan. Saya akan mengerti bahasa Yunani. Karena tiga prasasti ini, isinya itu adalah sama. Berarti ini versi hieroglyph, ini versi demotik, ini versi Yunani. Lalu dia bingung. Dalam kebingungan dia itu, dia membaca Bible. Dia membaca kitab keluaran, pasal 1 ayat 11. Tentang eksistensi sebuah kota kuno yang namanya Ramses. Lalu apa yang dipikirkan oleh Cempulion? Dia mengatakan gini. Mungkinkah Ramses ini adalah nama kota yang didirikan oleh pendiri kota, penguasa kota, raja di kota itu? Seperti kata Alexandria. Berkaitan dengan Alexander Agung. Seperti Antiochia berkaitan dengan Antiochus. Seperti kota Kaisaria Filipi. Didirikan oleh Herodes Pilipus. Putra Herodes Agung yang dibaktikan kepada Kaisar. Seperti kota Tiberias. Yang didirikan oleh Herodes Pilipus. Putra Herodes Agung untuk Kaisar Tiberius. Mungkinkah kata Ramses ini berkaitan dengan penguasa Mesir kuno? Seperti kata Fir'aun itu artinya neutral. Raja. Raja dengan penemuan tiang-tiang besar waktu itu. Tiang-tiang besar kerajaan Fir'aun itu. Orang Mesir waktu itu cuma melihat mumi-mumi itu mayat yang diawetkan dengan rempah-rempah. Dijual belikan mumi ini sampai di Perancis, sampai di Eropa. Makanya banyak mumi tidak kembali ke Mesir sekarang di Eropa sampai hari ini. Mereka hanya melihat gedung-gedung besar itu dari negeri Dongeng. Dulu mungkin ada Raja Jun atau apa yang dulu pernah berkuasa di sini. Karena tidak ada catatan sejarah. Sampai tahun 1799. Selain Alkitab, hanya ada catatan sejarah misalnya orang Yunani namanya Manetus. Itu pun abad ketiga sebelum masih. Ada seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus abad pertama setelah masa itu. Dengan penemuan batu Rosetta ini, Jempoliong ini sebagai anak muda umur beliasan tahun. Pikirannya jalan dan mengatakan jangan-jangan Ramses ini adalah nama kota yang didirikan oleh Fir'aun yang pendiri kota ini. Apa yang dia lakukan pertama kali? Pergi ke Mesir. Dia tanya kepada penduduk Mesir itu. Bahasa yang dipakai bahasa Arab. Tapi orang Mesir berharap setelah munculnya agama Islam. Berbeda dengan orang Syria. Memakai bahasa Arab sebelum lahirnya agama Islam. Tetapi di Mesir, bahasa Arab perlu dipakai setelah zamannya Islam. Lalu dia tanya, komunitas gereja yang tertua atau komunitas masyarakat tertua di sini adalah apa? Oh ada komunitas koptik, gereja koptik. Nah gereja koptik itu ada yang katolik, ada yang ortodok. Gereja koptik itu gereja Mesir puno. Dari kata Egypt dalam bahasa Inggris, itu dari kata Egyptos. Artinya orang-orang Mesir. Lalu diteliti. Lalu kalau di sini, dalam baris ketiga itu kan bahasa Yunani ya. Di situ ada kata Cleopatra dan Petelumaus. Selama itu mereka mengenal nama Cleopatra itu hanya dari cerita drama. Tapi sekarang ternyata ditemukan nama Cleopatra di dalam prasasti. Mana kira-kira huruf K-nya? Mana kira-kira huruf E-nya? Mana kira-kira huruf E-nya? Dia belum menemukan itu. Tapi dari kitab ulangan pasal 1 dan 11 itu lah, terus membimbing pencariannya. Dia kembali ke Perancis. Setelah dia belajar, Bahasa koptik itu bahasa apa? Oh itu bahasa Mesir puno. Tapi kok hurufnya Yunani? Kenapa? Karena sejak zamannya Santo Markus menginjil di tanah Mesir, huruf Mesir puno itu diganti oleh orang-orang Kristen menjadi huruf Yunani. Dan juga nama-nama yang berkaitan dengan agama Mesir puno. Misalnya, kalau dewa-dewa Mesir, itu diganti dengan kata mitral. Misalnya, Theos dalam bahasa Yunani. Makanya kalau di gereja Roma itu ada santus-santus tiga kali itu kudus-kudus itu, di Mesir ada yang namanya Prisagion yang memakai bahasa koptik campuran dengan bahasa Yunani. Tapi tulisannya tulisan Yunani sekalipun di situ ada kata-kata Mesir, ada kata-kata Mesir kuno. Itu mirip kalau saudara baca Alkitab bahasa Jawa atau bahasa Batak. Bahasa Batak kan masih punya huruf Batak kan? Tapi karena generasi muda tidak mengenal lagi huruf Batak atau generasi muda lagi tidak mengenal huruf Jawa, yang ada huruf Latin tapi bahasanya tetap Jawa. Yang ada huruf Latin tapi bahasanya tetap Batak. Itu kira-kira seperti itu. Tapi itu lumayan untuk membimbing pencariannya. Pemuda Katolik yang masih usia 18 tahun ini, terus menggali dari satu literatur kuno ke literatur kuno, terus menanyai satu orang dari komunitas kopik, dari komunitas Mesir itu, satu demi satu dia tanya, dalam bahasamu kalau menyebut matahari apa? Oh matahari itu on. Atau matahari itu artinya dalam bahasa Mesir kuno apa? Oh itu on dalam Mesir kuno. Nama lain dari matahari apa? Ra katanya. Terus dia melihat dalam prasasti itu, oh atau bulatan mirip matahari. Jangan-jangan huruf Mesir kuno itu gambar. Jangan-jangan ini artinya matahari. Sudah tahu, sampai kira-kira 23 tahun, Sang Pemuda tadi baru menemukan kunci membaca huruf-huruf kuno yang sudah mati ribuan tahun itu, tepatnya tanggal 14 bulan Mei 1822. Dari 1799, ketekunan dia selama 23 tahun itu membuahkan hasil. Dan di salah satu ruang perpustakaannya, dia berteriak ke kanan-kiri, aku berhasil, aku berhasil. Ada apa Jempolion? Saya sudah berhasil memecahkan, membaca huruf yang sudah mati ribuan tahun. Dan itulah huruf hieroglip. Sudah tahu, setelah itu muncul apa yang namanya Egyptologi, ilmu tentang Mesir kuno. Itu ketekunan seorang pemuda Katolik yang berangkat meneliti dari umur 18 tahun. Setelah munculnya Egyptologi itu, sekarang, mumi-mumi itu bisa diidentifikasi namanya. Oh, ini Ramses II. Ini Tuk Mosei III. Ini Tuk Mosei I. Ini adalah firon perempuan yang namanya Hatshepsut. Semua bisa. Dulu nggak ada namanya. Cuma mengatakan firon, Raja Mesir, gitu saja. Bayangkan, itu dahsyatnya penemuan arkeologi. Yang dirintus oleh sekali lagi, seorang pemuda Katolik berumur 18 tahun. Itu luar biasanya. 23 tahun setelah itu, banyak arkeologi datang ke Mesir dan lahirlah. Apa yang dinamakan Egyptologi? Orang Mesir baru tahu, sejarah yang dilupakan selama ribuan tahun, semua umat manusia sakit ingatan itu, sekarang bisa dibaca satu demi satu. Oh, ini zaman Old Kingdom. Ini zaman kerajaan tengah Middle Kingdom. Ini zaman kerajaan akhir Last Kingdom. Nama rajanya siapa? Tahun 2000 sekian sampai tahun 2000 sekian sebelum masih. Tahun 1500 sekian sampai tahun 1500 sekian sebelum masih. Itu lengkap bisa dibeskripsikan sampai apa yang dikenal dengan, apa namanya, kronologi kitab suci. Itu bisa ditentukan. Misalnya, Yusuf. Yusuf dalam kitab kita apa-apa? Dia menjadi perdana menterinya Fir'on. Tapi orang tidak pernah tahu itu Fir'on mana yang di zaman Yusuf itu pernah terjadi kelaparan, pernah terjadi kelaparan selama tujuh tahun dan sebagainya. Itu Fir'on yang mana? Tidak ada namanya. Bahkan waktu itu, melahirkan studi baru yang namanya adalah etnologi. Jadi bahasa-bahasa kumat, etnologi, bahasa-bahasa kuna. Fir'on menamai Yusuf Safna, Safnat Pa'aneah, serta memberikan asnat, anak Koti Fera, Imam Dion kepadanya, menjadi istrinya. Nah, sekarang bayangkan. Fir'on menamai Yusuf Safna, Pa'aneah. Bahasa apa itu? Tidak ada orang yang ngerti sebelum ketemuan arkeologi. Bahasa apa itu? Yang kasih nama Fir'on, bahasanya mungkin bahasa Jawa, tapi enggak kan? Bahasa pasti bahasanya dia sendiri kan? Karena itu dia istana Fir'on. Bahkan seorang rabi Yahudi, namanya Rabi Rasti, itu hidup di abad pertengahan, sebelum era arkeologi. Dia mengatakan, VN Le Paneah di Meon Demigra. Tidak ada yang tahu, apa artinya nama Yusuf Safna, Pa'aneah itu dalam bahasa Ibrani. Ya mestilah, karena itu bukan bahasa Ibrani. Yusuf hidup di Mesir, diberi gelar oleh Fir'on, tanya sama orang Yahudi, termasuk para rabi. Ya enggak ada yang tahu. Arkeologi yang membuka itu. Luar biasa kan? Akhirnya apa? Setelah ditemukan huruf-huruf-huruf klip tadi, karena jasa seorang perintis, seorang pemuda 18 tahun, yang memulai karir akademisnya tadi, ditemukan semuanya. Ternyata katanya, kata Safna, Pa'aneah itu berkaitan dengan kata Anah, yang artinya hidup. Makanya, banyak nama-nama surut terlaku Anah, jadi Safna, Pa'aneah. Itu artinya kita kira-kira, kepada dia yang dipanggil hidup, hidup. Jadi hidup lah Yusuf, hidup lah Yusuf. Safna, Pa'aneah, kepada dia yang dipanggil hidup. Lalu, katanya, dalam teks ini dikatakan, serta memberikan asnat, anak Potifera, Imam On kepadanya, menjadi istrinya. Wahyikra paroh Shem Yusuf, dan diberikanlah oleh Feroon, sebuah nama kepada Yusuf, Safna, Pa'aneah. Safna, Pa'aneah, wahyitenlu et asnat, dan memberikan kepadanya asnat, sebagai apa? Asnat bat Potifera, putrinya Potifera, Kohen On, Imam Kota On, Li Isha, sebagai sang istri. Nah, pertanyaannya, kalau Safna, Pa'aneah itu, bahasa Mesir ternyata artinya, kepada dia yang dipanggil hidup. Lalu asnat artinya apa? Asnat itu ternyata, anugerah, pemberian, Dewi kecantikan, yang disebut Neid. Dewi kecantikan Mesir pun, itu namanya Neid. Makanya, pemberian Dewi Neid. Diat nama mertuanya Yusuf, itu namanya Potifera, Potifera. Ra itu Dewa Matahari. Makanya, anugerah, atau kasih karunia, yang diberikan kepada, oleh Ra, Dewa Matahari. Kemudian, anak dari sahabat, Potifera, pemberian Ra, Dewa Matahari. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, inilah hasil, daripada kerja keras, kecerdasan, ketekunan, yang membuahkan hasil, membuka misteri, tirai sejarah dunia, yang dilupakan oleh, kelam kabut, kelupaan, masa siang, yang panjang. Dan itu bisa ditembus, karena apa? Temu pengetahuan, ketekunan, kecerdasan, penguasaan diri, seperti yang, dikisahkan dalam, kitab suci. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dengan penemuan-penemuan ini, orang Kristiani, menjadi sangat pedih, bahwa sejujurnya, Alkitab itu, bukan sekedar, narasi teologis, bukan sekedar buku moral, yang memang semua orang bisa punya itu, tetapi dia juga, didampingi oleh fakta sejarah, tentang nama Musa, keluaran 2 ayat 10, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air, dan anak itu dinamakan Musa, yang menamakan siapa? Nah, ini kalau begini, mesti melihat bahasa aslinya ya, buat tikra, semua musik, tikra itu hanya dari kata kara, menyebut, ya, kalau zikra, itu dia menamai, dia laki-laki, kalau tikra, dia perempuan, nah dia perempuan itu, kontek ayatnya, bisa ibunya Musa yang menyusui, atau bisa putrinya Firon, yang memberi nama, nah ini ada dua kemungkinan, kalau yang memberi nama itu, ibunya Musa, mungkin saja itu nama Ibrani, tapi kalau yang memberi nama itu, putrinya Firon, yang menemukan bayi Musa, bisa saja itu, huruf apa, nama Mesir puno, tapi dua-dua mungkin, karena luar biasanya apa? Ada kemiripan bunyi, antara bahasa Ibrani, dengan bahasa Mesir puno, atau hieruglip ini, maka dikatakan, disini, dan dinamainya dia Musi, artinya apa? Waktu merah sekali lagi, dan dia berkata, dia perempuan, tapi gak disebutkan siapa namanya, kimin hamayim, mesitihu, kikarnamindari, hamayim dari air, mesitihu, telah kuambil dia, dan kata Musi berasal di kata Masya, dalam bahasa Ibrani, yang artinya mengambil, tapi dalam bahasa Mesir puno, kata mes itu artinya anak, lo itu artinya air yang mengalir, ini ada dalam catatan sejarawan Yosefus, sejarawan Yahudi, berarti Yosefus telah mengakses informasi, tentang bahasa Mesir, sampai pada zamannya, tapi belum utuh, sampai Francis Jempoliong sekali lagi, pemuda tatulik berusia 18 tahun ini, yang merintis dan memecahkan, ilmu arkeologi, tentang Mesir puno, karena telah diambil dari air, mesitihu, nama Moshe, tetapi juga bisa berarti, Mo, meshe, yang artinya, anak dari air yang mengalir, makanya dalam bahasa Mesir puno ada, Tut Moshe, Tut itu artinya Dewa Bangau, Moshe artinya Meshe, artinya anak, Aknaton, Aton itu yang hidup, Dewa Aton yang hidup, kemungkinan, mungkin saja, itu Adonai, yang kemudian, karena kondisinya orang Yahudi, banyak sekali selama 400 tahun, tinggal di Mesir, mempengaruhi orang-orang Mesir, makanya Aknaton adalah, salah satu Fir'an yang mengajarkan, Monotisme, atau satu Tuhan pada zamannya, ternyata, banyak misteri di dunia ini, yang belum terungkap, tetapi secara perlahan-lahan, karena, pengetahuan, karena ketekunan, karena upaya yang tidak pernah berhenti, terus belajar, terus belajar, maka akhirnya kita bisa, semakin dicerahkan oleh, fakta-fakta ini, selamat menikmati,